Tren positif terus ditunjukkan oleh skuad Laskar Sardin Muda. Meskipun bermain di kandang lawan, anak asuh Eko Suprianto mampu membuktikan mempunyai nyali besar dan bukan jago kandang. Di Stadion Bumi Palak Kabupaten Temanggung, Minggu sore kesebelasan Persipa Junior berhasil mempermalukan kesebelasan Persitema Temanggung Junior di hadapan pendukungnya. Target manajemen serta pelatih untuk membabat poin penuh dalam pertandingan tersebut dipayar lunas oleh anak asuh pelatih Berlin Chelsea AFC ini. Target manajemen serta pelatih untuk membabat poin penuh dalam pertandingan tersebut dibayar lunas oleh anak asuh pelatih Berlin Chelsea AFC ini. Alhamdulillah target kita terkenuh. Tadinya saya menargetkan anak-anak main motot-main motot sehingga Alhamdulillah target kami terkenuh menjadi 3 poin. Ini menjadi modal kita nanti untuk menjadi tuan rumah. Kemenangan 1-2 atas tuan rumah menjadi modal besar anak-anak Laskar Sardin Muda. Untuk kembali bermain di kandainya sendiri, Stadion Joyo Kusuma dalam putaran kedua pepak 12 besar Piala Suratin Jawa Tengah tahun 2018. Tepat tanggal 9 September 2019 dengan menantang kembali kesebelasan Persitema Temanggung Junior. Manajemen maupun jajaran pelatih hanya mempunyai satu kata. Ambil poin penuh dihadapan pendukung pasif oti untuk sataf penjaga asa atau lolos ke babak berikutnya.